GRIFFIN GRIFFIN adalah makhluk dengan badan singa dan kepala serta sayap elang. GRIFFIN berasal dari daratan Hiperborea. Ia pun dilengkapi dengan sayap elang berwarna putih ataupun emas. Hewan mitos ini sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Disebutkan bahwa sebagai burung terbesar dan simbol kekuatan besar, menjadikan makhluk ini sangat sakral untuk dewa Apollo. Selain itu, GRIFFIN juga merupakan hewan penjaga matahari. Makhluk ajaib ini melambangkan kekuatan atas langit dan bumi, kewaspadaan, kekuatan, dan keangkuhan. GRIFFIN menjadi atribut Dewi pembalasan nemesis dan sering digambarkan ke dalam ilustrasi kereta Dewi yang ditarik oleh GRIFFIN. Di kawasan Eropa, GRIFFIN adalah salah satu makhluk magis tertua yang saat ini tetap menjadi simbol pelindung pada berbagai institusi sipil modern, seperti bank, pabrik mobil, universitas, dan tempat pembuatan bir. Kecerdasan, kekuatan, dan keagungan singa GRIFFIN telah lama dimanifestasikan oleh masyarakat Eropa kuno sebagai raja binatang dan keunggulan elang sebagai raja udara yang digabungkan ke dalam bentuk makhluk GRIFFIN. Sosok makhluk GRIFFIN juga muncul di kawasan Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Timur. Dari Cina, Himalaya, Persia, hingga Mesir. Pada beradaban Mesir kuno, selama dinasti kelima, Fir'aun sendiri digambarkan sebagai GRIFFIN yang berhasil melawan musuh. Representasi ini melambangkan dari kekuatan penguasa. Pada masa Yunani kuno abad ke-7 sebelum Masehi, orang Yunani kuno melakukan kontak pertama dengan orang nomaden di Asia Tengah. Diceritakan mereka dikenalkan dengan beberapa makhluk mitologi paling menarik seperti GRIFFIN. Dalam mitos dan legenda sitian di Yunani, diceritakan dalam teks Yunani dan Romawi, GRIFFIN dikaitkan dengan emas. Keberadaan GRIFFIN disebutkan dalam karya sastra Yunani kuno yang berjudul Arimaspea, yang ditulis pada tahun 675 sebelum Masehi. Dalam pengetahuan dan seni Yunani kuno, para seniman menjadikan GRIFFIN sebagai penghias pas, segel, nozaik, kecapi, permata, koin, dan relief. Menurut mitos Yunani, di Gurung Sitian, GRIFFIN menjaga harta karun Apollo dan melindunginya dari suku Hipporberian legendaris, yang jauh di utara yang mendiami daerah tersebut. Pada abad kelima sebelum Masehi, penulis Yunani menceritakan sebuah cerita tentang orang bermata satu, yang dikenal sebagai kaum Arismapian. Dia merebut kekayaan emas dari GRIFFIN. Terima kasih telah menonton!